Halo kawan-kawan Assalamualaikum kembali lagi bersama saya oke teman-teman jadi disini saya punya bahan kimang yang sedang diproses disini saya akan apa ya Oh memperbaiki akar teman-teman tulang ini bahannya agak jelek kurang bagus teman-teman ya Nah dan saya akan membahas dulu ini teman-teman tentang bahan ini apa batangnya nih teman-teman kenapa ini bisa membusuk seperti ini nah ini busukan ya ini karena bekas pematongannya enggak memakai salep pengeras atau penutup ya supaya air tidak masuk ke dalam dagingnya teman-teman Nah jadi bekas potongan seperti ini harusnya pakai salep ya supaya air tidak menyerap jadi ini basah terus terkena air jadi membusuk seperti ini teman-teman ya jadi agak terbuka sebenarnya ini harusnya dipotong lagi nih tangan yang ini segini cuman kalau dipotong kita nggak bakalan bikin apa keluar tunas jadi ini kepanjangan teman-teman ya Nah tapi nggak papalah ini untuk koleksi kita sendiri teman-teman jadi nggak jadi masalah lah kalau untuk kontes maya malu teman-teman ini cuman untuk eh pribadi saja ya jadi nggak papa bentuknya seperti ini ya maklumlah teman-teman ya oke teman-teman ya selanjutnya eh saya akan membahas tentang akar ini teman-teman akarnya eh diprogram sekali cuman nggak bener programnya jadi ini masih berantakan nih teman-teman ya bisa terlihat disini ada akar yang terlalu panjang nah nanti akan saya potong disini untuk mengeluarkan lagi akar-akar serabut teman-teman ya nah jadi yang kecil-kecil ini nggak bakalan saya bongkar ini nanti saya akan tempel disini teman-teman dan yang besar akan dipotong nah ini juga ada nih ini harusnya lurus ini juga kosong nih teman-teman ya tapi disini saya akan perlahan-lahan jadi nggak sekaligus program jadi saya cuman akan motong akar besarnya dan menempelnya teman-teman karena terlalu beresiko kalau eh apa ya kita bongkar medianya semua bisa-bisa stressnya panjang atau ada akar yang membusuk nah oke teman-teman kita lanjut kita langsung aja eksekusi ya teman-teman nah teman-teman saya akan potong dulu akar besarnya yang ini kita potong-potong ya teman-teman dulu yang besarnya ya nah teman-teman ini sudah saya siapkan batang-batang kimong yang kecil untuk menempel kita jadikan akar ya teman-teman jadi supaya mudah kita siapkan aja yang kecil-kecil gini dari setekan yang teman-teman jadi tinggal tempel begini cuman kita kasih luka dulu teman-teman di kedua batangnya disini saya akan membuat luka seperti ini supaya getahnya keluar dan kenapa ya supaya cepat nempelnya teman-teman ya jadi kita bikin muka aja sedikit terus nanti kita tempelkan nah oke teman-teman nah jadi tinggal begini aja nih kita tempelkan sampai rapat ya cuman kita kasih luka lagi sedikit di batang kecilnya nah disini teman-teman ya supaya mengeluarkan kita aja teman-teman nah langsung kita tempel disini nah begini ya teman-teman oke ini baru satu teman-teman ya ada masih beberapa lagi nih nah ini dia teman-teman ya ini sudah semuanya sudah ada ada ini tinggal kita tempel tempel begini teman-teman ya terus kita ikat sampai rapat ya kita ikat dengan kuat nah ini sudah eh komplit akarnya cuman segini yang kosongnya jadi cukup lah ya tinggal kita kita ikat teman-teman nah sudah beres nih teman-teman sudah saya ikat ya sudah ikat dengan kuat ini tinggal kita nunggu aja rapat ya kita tunggu saja berapa bulan kemudian nanti kita potong disini kalau sudah nempel ya tinggal kita buang-buang aja cuman kita arah apa ambil akarnya saja teman-teman ya oke tinggal kasih media oke teman-teman ini sudah beres ya semoga bermanfaat bermanfaat bagi teman-teman dan menghibur ya jangan lupa teman-teman like komen dan subscribe ya supaya channel ini terus berkembang teman-teman terima kasih banyak sudah menonton semoga kalian sehat selalu oke teman-teman video saya akhirnya disini saja teman-teman ya saya rasa sudah cukup sekali lagi terima kasih banyak oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat oleh selamat menikmati